Perkenalkan, nama saya Enjelika Kersinteresia Marpaung dengan NIM 2071650090, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan ringkasan buku yang telah saya buat dari buku Pengantar Ilmu Hukum Karangan Erso Rosso. Bagian 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari pengantar dan ilmu hukum. Bila dikendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, pih merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli. Yang pertama, ada Kroos. Memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Yang kedua, ada Kurzon. Berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Di antaranya itu adalah, yang pertama, J. Van Al Appeldorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, secara hukum, dan perbandingan hukum. Dua, W. L. G. Leymar berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan secara hukum. Yang ketiga ada, J. B. H. Bell Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum politik, serta ajaran hukum umum. Yang terakhir ada, Prof. Lee Owen Hawk, S. H. Berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan juga ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Pendapat para pakar hukum Prof. R. Subakti, S. H. mengatakan bahwa pih merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisnya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai pih adalah sulit, oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan apakah pih itu dapat dilihat dari pendapat dari berbagai pakar hukum, seperti Yang pertama ada Dr. Swej Dono Dir Dosisworo, S. H. menyatakan bahwa pih itu kerap kali oleh dunia studi hukum, dinambakan ensikopedia hukum yang merupakan pengantar introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada Prof. Dr. Ahmad Sanusi, S. H. mengungkapkan bahwa pih termasuk dalam mata pelajaran dasar, di mana pih bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2, Sejarah Singkat Pengantar Untuk Ilmu Hukum Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, dan istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hoget Onderwieswet, Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Di Indonesia, pih sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sedangkan istilah pih dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gerja Mada Yang berdaripada 3 Maret 1946 Yang kebab 3, Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum A. Peran dan Fungsi Pi 1. Memberi introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari berbagai bagian yang penting daripada hukum Serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum Yang terakhir, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-buluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi Pi Yang pertama, dari segi sejarahnya, pih diajarakan di perguruan tinggi di berbagai negara Yang kedua, di Indonesia, pih dijadikan kudukulum oleh sekolah tinggi hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1942 Yang terakhir, pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum atau pih B. Kedudukan pih di antara ilmu sosial lainnya A. Ditingjau dari segi ilmu sosial Ditingjau dari segi ilmu sosial pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Ilmu hukum ini, termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Yang B. Ditingjau dari segi disiplin hukum Ditingjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan satu filsafat hukum, yang kedua politik hukum B. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum Satu, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum Kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal Yang ketiga, dengan menggambungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dan pengetahuan mendalam Tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan akan mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap Yang terakhir, dari segi lain, belajar tentang pih berjalan serat dan kurang menarik Karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik Bab 6 Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Yang pertama, Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH dalam bukunya pih dan PT NI mengungkapkan seorang dosen pih harus memenuhi syarat-syarat tersendiri Acara kuliahnya E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 Menegaskan agar A. Pemberian pelajaran pih jalan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum B. Untuk memperluas pandangan mahasiswa sebaiknya diperkenalkan pula di setiap hukum Bab 7 Hakikat daripada pengantar ilmu hukum Yang pertama, pih merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas dan luas ruang hukumnya Dua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum Yang ketiga, pih merupakan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai seni-sendi utama hukum itu sendiri Yang terakhir, pih merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pih terlebih dahulu Bebelapan, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum A. Hukum sebagai objek ilmu hukum Yang pertama, apa hukum itu? Yang kedua, apa tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimanakah ilmu hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumbernya? Yang kelima, bagaimanakah sistem klasifikasinya dan sebagainya? Yang B. Ilmu hukum sebagai norma hukum A. Hukum sebagai kaedah hukum Yang kedua, hukum kaedah hukum dan kaedah lainnya C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan A. Subjek hukum B. Objek hukum C. Peristua hukum B. Perbuatan hukum E. Hubungan hukum F. Akibat hukum Dan yang terakhir, masyarakat hukum B. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan A. Antropologi hukum B. Sosiologi hukum C. Sejarah hukum D. Psikologi hukum E. Perbandingan hukum Bagian 2 Hukum sebagai objek ilmu hukum Bab 9 Pengertian tentang hukum A. Arti hukum dari segi etimologi Yang pertama, hukum Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal Kata jamaknya adalah alfasi yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Yang kedua, req Rek berasal dari rektern, bahasa Latin yang merupakan arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan Yang ketiga, ayus Kata ayus itu berarti hukum berasal dari bahasa Latin Nubere Yang keempat adalah lex Kata lex berasal dari bahasa Latin yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah B. Definisi hukum Definisi hukum oleh berbagai pakar Yang pertama, ada Prof. Dr. P. Bors Definisi hukum menurut dia merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakatnya Yang kedua, ada Prof. Dr. Van Kahn mengungkapkan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat Yang ketiga, ada Prof. Dr. L. J. Van Appeldorn Himpunan pedoman, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus diteliti oleh masyarakat Yang kecil, hukum dalam berbagai arti Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis serta seperti undang-undang dasar Yang kedua, hukum dalam arti bertugas Di sini, yang dianggap hukum adalah para petugas pendegak hukum Mereka terutama orang awan yang istilahnya men in the street melihat para petugas polisi Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya pendegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial Dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan terkadang kebutuhan antara sesama dapat berlawanan atau bertentangan Yang kelima, hukum dalam arti kaidah Ilmu hukum adalah himpunan, petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan Yang keenam, hukum dalam arti disipin Dalam hal ini, hukum dalam arti disipin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum Hukum dalam arti ini sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik dan sistematik hukum Yang keelapan, hukum dalam arti tata hukum Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara Bab 10, hukum terdapat di mana saja Hukum terdapat di mana-mana Hukum terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat Hukum itu ada di mana-mana Pada setiap waktu Dan bagi setiap bangsa Hukum melekat pada hidup Serta setiap masyarakat Sebagaimana telah dinyatakan Hukum berisikan kaidah-kaidah Bab 11, peranan fungsi hukum A. Peranan hukum dalam masyarakat Bab 11, peranan fungsi hukum A. Peranan hukum dalam masyarakat Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah Makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat Oleh karenanya Tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan Antara yang satu dengan yang lain Selain itu, masing-masing anggota masyarakat Tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda Berikut adalah contoh dari peranan hukum Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, dengan keluarga Seorang anak laki-laki dan perempuan Yang hidup bersama Sebagai suami istri mengingatkan diri dalam perkawinan Melakukan perbuatan yang telah diatur Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Yang kedua, dalam pekerjaan Orang bekerja dalam suatu instansi Menantangani perjanjian kerja Adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku Sebagaimana yang tertuang di dalam KUH Perdata Bab 7A Pasal 16 Pasal 161 A sampai dengan 1600 C Yang C Di dalam menjalankan pekerjaan Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran Merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 10 tanggal 12 Mei 1966 Dan yang D Hubungan dengan hak Seorang pemilik tanah akan menuntut Angganti rugi kepada pihak yang menggusur Atau menguasai tanahnya Eh, dalam perkembangan masyarakat Dalam hubungan satu sama lain Orang harus mengetahui kerudukan Hak dan kewajiban Sebagai anggota masyarakat Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan Oleh undang-undang Dan perbuatan mana yang merupakan Melanggar hukum F Dalam kejadian Dalam hubungan dengan ilmu lainnya Seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan Setelah selesai studinya G Dalam mempelajari hukum Untuk dapat mempelajari materi hukum Seperti hukum perdata Hukum pidana Hukum perdagangan dan sebagainya Orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum Yang bersifat umum maupun khusus H Dalam penggunaan istilah hukum Hukum adalah ilmu ekstakta Ilmu alam dan fisika Sifatnya konstan dan tidak berubah Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum Selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat Dalam kehidupan sosial Budaya Fungsi hukum A. Sebagai alat pengantar Tata tertip hubungan masyarakat B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin C. Sebagai penggerak pembangunan D. Fungsi kritis hukum Dan syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik itu Yang A. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing B. Bila perlu diadakan penafsiran analogis Penghalusan hukum Atau memberi ungkapan A. Kandrio Bab 12 Tujuan Hukum A. Pendapat para ahli Ada dari Dr. Wirjono Projodikoro SH Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan Kebahagiaan yang tata tertip dalam masyarakat Yang kedua ada Prof. Subekti SH Dalam bukunya Desa-dasar hukum dan pengadilan Prof. Subekti mengemukakan bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan Antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain Akan tetapi untuk mendapatkan kesimbangan antara tuntutan keadilan tersebut Dengan ketertiban atau kepastian hukum C. Peraturan-peraturan umum Mengenai keadilan tentang disinggung oleh Algamene Regels Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas dapat berikut contohnya Yang pertama, Algamene Regels yang dapat dipandang kurang adil Contohnya, pasal 1330 kahu HP perdata Yang berasal dari burglari white book yang berbunyi Belum cukup umur, belum dewasa nol adalah Belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan Yang kedua, contohnya itikat baik pasal 1338 kahu HP perdata yang berbunyi Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik Ini tentang keadilan Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan yang kedua macam Satu, keadilan distributif atau justia distributif Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang Yang didasarkan atas jasa-jasanya, atas pembagian menurut haknya masing-masing Kedua, keadilan kumulatif Keadilan ini ialah suatu keadilan yang terima oleh masing-masing anggota Tanpa memperdulikan jasa masing-masing Berbicara 13 Hukum ditaati orang Ketaatan pada hukum terlepas dari adanya sanksi secara sadar atau tidak Pada umumnya, orang menaati hukum yang ada Satu, menurut Utrecht, pangkat terdalam hukum Indonesia halaman 42 Orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab Yang A, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum Kedua, karena itu harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman Yang ketiga, karena masyarakat mengendakinya Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial Dan hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang Bapak 14 Kondifikasi dan perkembangan hukum Apakah kodifikasi itu, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang Dalam materi yang sama Tujuh dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional Yang pertama adalah kode sivil pransis atau kode napoleon B, mengapa tumbuh kodifikasi hukum secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum Karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri Yang berbeda antaranya satu dengan yang lain Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum Indonesia membutuhkan hukum yang bersifat nasional Yang berlaku sama bagi seluruh rakyat Republik Indonesia C, perkembangan kodifikasi hukum Dengan adanya kode sivil atau kode napoleon Timbulah menganggapan bahwa A, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang Undang-undang nasional B, di luar undang-undang tidak ada hukum Undang-undang sudah lengkap dan sempurna Serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan C, hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara D, aliran-aliran hukum yang timbul kemudian Yang pertama, ajaran Eire, Retesle, aliran hukum bebas Yang kedua, ada aliran penemuan hukum B, aliran-aliran praktik hukum Di dalam praktik terdapat tiga aliran hukum Yang pertama, yang A, aliran legisme Aliran ini berpendapat bahwa A, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang B, di luar undang-undang tidak ada hukum B, aliran hukum bebas Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme Lahiran aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh Melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme Yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan Dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru C, aliran penemuan hukum Aliran penemuan hukum Berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara Yaitu karena pembentukan undang-undang Karena administrasi negara Karena peradilan Karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat Dan yang terakhir karena ilmu Yang D, aliran yang berlaku di Indonesia Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum Berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkasa Berpegang pada undang-undang Dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat Secara kebebasan terikat Dan keterikatan yang bebas Bab 16, terbentuknya hukum Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah Yang dirasakan sebagai kewajiban Untuk bersikap tindak Dan kemudian mendapat sanksi apabila Tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut Pembentukan hukum di Inggris Yang A, hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan Hukum ini dinamakan Common Law Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 Sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Romandi Dengan rajanya yang terkenal Yang B, pembentukan hukum di Indonesia Dengan versi yang lebih khas Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat Namun hukum ini terbatas pada hukum pendata Khususnya bagi golongan warga negara asli Yang C, pandangan legisme Hukum bebas dan penemuan hukum Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Satu, pandangan legisme Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh sampai pertahangan abad 19 Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan Dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum Yang kedua, pandangan hukum bebas Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan Pandangan ini menditik beratkan pada kegunaan sosial Yang ketiga, pandangan penemuan hukum Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara Pertama, karena pembentukan undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum Hakim harus menerapkan undang-undang, penerapan undang-undang tidak dapat lengkap sempurna Bab 17, penafsiran hukum Macam-macam cara penafsiran Yang A, dalam pengertian subjektif dan objektif Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan Seperti yang dikendaki oleh pembuat undang-undang Sedangkan dalam pengertian objektif Apabila penafsirannya lepas dari banyak pendapat pembuat undang-undang Dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari B, dalam pengertian sempit dan luas Dalam pengertian sempit restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan Diberi pengertian yang sangat dibatasi Sedangkan dalam pengertian secara luas Yaitu apabila dalil ditafsirkan Diberi pengertian seluas-luasnya B, ada metode penafsiran Satu, macam-macam metode penafsiran Dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah Penafsiran menurut A, tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah B, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum Dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang C, sistem dan peraturan atau perundang-undangan yang bersangkutan D, keadaan masyarakat E, autentik F, perbandingan Dua, cara penerapan metode penafsiran Dalam melaksanakan penafsiran Peraturan perundang-undangan Pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal Karena pada hakikatnya, untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya C, penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran Yang pertama, ada penafsiran gramatikal Yang kedua, ada penafsiran historis atau sejarah Yang ketiga, penafsiran sistematis Keempat, penafsiran sosiologis Kelima, penafsiran otentik Yang keenam, penafsiran perbandingan Bapak Pambas Pengisian kekosongan hukum A, pendahuluan Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai dua aspek yaitu Yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang hal yang konkret diserahkan kepada hakim Yang kedua, ada pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat Maka hakim yang menambah undang-undang itu Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan Berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum dari tata hukum yang berlaku B, konstruksi hukum atau penafsiran analogis Penafsiran analogis adalah penafsiran dari suatu peraturan Hukum dengan memberi ibarat kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya C, penghalusan hukum Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa Secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang D, argumentum a contrario Pengungkapan secara berlamanan Penafsiran ak contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran Artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur Dalam suatu pasal dalam undang-undang Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi Tidak termasuk masalah yang dimaksudkan Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan Bab 19 Sumber-sumber hukum A, arti tentang sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang meningkat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya B, pendapat berbagai pakar hukum Yang pertama ada Algra A, sumber material berarti dari mana tempat material yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil Yang B, sumber hukum formil berarti dari mana asal-muasal kekuatan peraturan tersebut didapat Yang kedua ada Van Appeldorn A, sumber hukum historis yaitu tempat kita didapatkan menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis B, sumber hukum arti sosiologis Salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif Seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan sebagainya Sumber hukum dalam arti filosofis menyatakan asal isi hukum D, sumber hukum dalam arti formil sumber hukum ini dapat dilihat dari segi itu Jadinya hukum positif merupakan faktor yang menimbulkan hukum yang meningkat hakim dan penduduk C, undang-undang Pendahuluan Undang-undang merupakan sumber hukum formal Disampik kebiasaan traktar yuri prudensi dan doktrin B, apakah undang-undang itu? Menurut pendapat lama, undang-undang adalah hukum Dengan demikian timbulan anggapan bahwa undang-undang adalah hukum C, terbentukkan undang-undang Satu, cara pembentukan undang-undang Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang Tergantung kepada sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh negara yang bersangkutan Sistem di Indonesia adalah lain daripada sistem di negeri Belanda Dan akan berlainan pula dengan sistem di Amerika Dua, pembentukan undang-undang Belanda itu berwenang untuk membuat UUD adalah raja-raja atau kron Bersama staten general berdasar groundwork negeri Belanda pasal 112 Amerika Serikat berwenang membuat undang-undang diberikan kepada kongres saja sebagai badan legislatif Dan C, bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia Berdasarkan undang-undang dasar, maka pembuatan UUD dilaksanakan oleh presiden Bersama Dewan Perwakil Rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 5 Setelah rancangan undang-undang selesai, presiden mengusulkan kepada DPR Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa presidengan DPR Begitu juga sebaliknya Yang ketiga, kerudukan presiden dan DPR sama kuatnya Kerudukan presiden dan DPR sama kuatnya, haknya ini terlihat dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungi sebagai berikut Pasal 5, presiden memegang kekuasaan membentuk UUD dengan persetujuan DPR Pasal 20, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR Pasal 20 ayat 1, presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif Dua, undang-undang dalam arti material Yang dimaksud di sini adalah UUD A. Penetapan keadaan hukum yang disebutkan dengan tegas B. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum C. Keposesan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan yang mengikat untuk umum E. Tata jenjang perundang-undangan Satu, apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Tata jenjang perundang-undangan adalah Urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan Dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah yang diaturnya Dua, bagaimana derajat kedudukan UUD 1945? A. Dari arti material UUD mempunyai kedudukan tertinggi dibanding dengan undang-undang lainnya B. Nama arti formil UUD 1945 mempunyai derajat lebih tinggi daripada undang-undang lainnya Karena dalam hal ini tertentu secara kausal tergantung pada UUD 1945 Dan pada umumnya penyelenggaran lebih lanjut diletakkan pada asas-asas dalam UUD 1945 C. Dari segi Pancasila Dan yang terakhir, dimana letak tata jenjang TAP MPR TAP MPR yang berupa peraturan perundang-undangan Merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya Yang keempat, dimana letak tata jenjang undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya itu Undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah undang-undang yang juga merupakan sumber segala sumber hukum Dalam arti formil tingkat menengah sedangkan peraturan pemerintah keputusan presiden Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia setelah Indonesia merdeka? Urutannya yaitu Undang-undang dasar 1945, ketetapan MPR Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Peraturan pemerintah, keputusan presiden Peraturan pelaksanaan dari peraturan menteri, direktur jenderal, dan direktur Dan yang terakhir, peraturan daerah tingkat 1 dan peraturan pelaksanaannya Sebelum Indonesia merdeka Hierarki undang-undang dalam arti material pada waktu zaman India-Belanda seperti di bawah ini Yang A. Wett Dibuat oleh Raja Belanda B. Konim Klinik Konim Klinik B. Sluid Dibuat oleh Raja Belanda dengan dibantu oleh Menteri Jajahan C. Odomanenti Dibuat oleh Gouverneur General dan mendengarkan ras van Netherlands Yang D. Regis Verdening Dibuat oleh Gouverneur General dengan Rat van Nederland Indie Sebagai peraturan pelaksanaan daripada Wett, KB, dan Ordonenti Yang ketiga, hirarki perundang-undangan di negeri Belanda Perundang-undangan di negeri Belanda Terdiri dari Yang A. Groundwork UD Yang B. Undang-undang dibuat oleh Staten General Bersama Raja C. Algemene Matregelen van Bestur Yang D. Provinsiele Verdeningen Verde tingkat 1 Yang F. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang adalah Kekuatan mengingkat antara undang-undang Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya Yang kedua, sampai dimanakah kekuatan berlakunya undang-undang? Kekuatan berlakunya undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asasnya itu A. Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi Yang B. Dakansiak yang sama berlaku asa bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah Yang C. Dalam undang-undang yang sama derajatnya serta sama persoalannya yang diaturnya berlaku asas bahwa undang-undang yang berlaku menesak atau membatalkan yang keluar lebih dahulu Yang D. Bagi undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang berlaku asas E. Undang-undang yang mengikat hal yang akan datang Tiga lingkungan berlakunya undang-undang Hans Kelsen yang mendasarkan lingkungan berlakunya undang-undang Aras empat lingkungan kerja yang meliputi A. Waktu B. Territorial spare C. Personal spare Yang terakhir material spare Ialah mengenai soal-soal yang diaturnya oleh undang-undang yang bersangkutan Di samping itu tidak boleh dilupakan bahwa setiap undang-undang dan setiap peraturan berlakunya tidak mutlak Artinya A. Mengenai waktu tidak mutlak untuk sama lamanya B. Mengenai daerah undang-undang tidak berlaku untuk semua daerah C. Mengenai siapa orang yang tidak tentu berlaku untuk semua orang Yang D. Mengenai soal yang diaturnya tidak meliputi semua soal Empat Masa berlakunya undang-undang Khusus mengenai berlakunya sebuah undang-undang dapat dilihat A. Pada undang-undang itu sendiri B. Dapat ditentukan dalam undang-undang Yang lain C. Dapat pula karena keluarnya undang-undang Baru dengan mencabut undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang baru tersebut Nomor 5 Tentang daerah berlakunya undang-undang Tentang daerah berlakunya undang-undang berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat undang-undang Apabila tidak ada ketentuan lain, maka undang-undang yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang berlaku untuk seluruh daerah negara Sedangkan undang-undang yang dibuat badan pembentuk undang-undang berlaku untuk daerah yang bersangkutan 6. Masalah orang-orangnya Yang dimaksud dengan orang-orang di sini ialah orang-orang yang terhadap siapa undang-undang itu berlaku 7. Mengenai soal yang diatur Mengenai soal apa yang diatur selalu dapat diketahui dari nama yang diberikan pada undang-undang yang bersangkutan sebagai contoh Undang-undang nomor 5 tahun 1960, undang-undang nomor 23 tahun 1923, undang-undang nomor 14 tahun 1970 G. Hak menguji Apakah hak menguji itu? Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak Terus sama dengan UUD 1945 Yang dua, maksud dan tujuan pengujian Dalam tata jinjang atau hirarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan adanya asas peraturan perundang-undangan yang dirajata lebih rendah Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Yang ketiga, hak atau wewenang menguji Sistem UUD 1945 tidak mengenal hak dari badan indikatif untuk menguji suatu undang-undang baik material maupun formal terhadap UUD 1945 Yang ketiga, hak menguji formil dan material Dalam keputusan, dalam kepustakaan dan di dalam praktik dikenal dua macam hak menguji yaitu hak menguji formil dan hak menguji material Yang nomor lima, lembaga yang mempunyai hak menguji Pada umumnya, yang diberi wewenang untuk menguji adalah makamah agung dan di tiap negara dapat berbeda-beda juga Yang keenam, bagaimanakah hak menguji di Indonesia? Prof. Supomo berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengakui hak yang menguji material Atau menolak dicantumkannya hak menguji dalam UUD 1945 Kebiasaan Pengertian tentang kebiasaan Prof. Dr. Sudikno dalam bukunya mengenal hukum menguraikan Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap lazim, normal, atau adat dalam masyarakat Atau pergaulan hidup tertentu Yang kedua, hukum kebiasaan Menurut urna yang di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang Mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa Di Indonesia, kebiasaan diatur 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 dalam beberapa undang-undang, yaitu Pasal 15 AB yang berhubungi Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang dipersamakan Maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan Dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun dengan tidak tegas dinyatakan D. Perbandingan hukum antara kebiasaan dan undang-undang Satu, kelemahan hukum kebiasaan Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan Yaitu hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirimuskan secara jelas Dan yang pada umumnya sukar menggantikannya Dua, persamaan antara hukum kebiasaan dan hukum undang-undang A. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat B. Kedua-duanya merupakan perungusan kesedaran hukum antara suatu bangsa Dan nomor tiga, perbedaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Yang A. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang B. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan Yang empat, penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang Kalau undang-undang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat pemaksa Dan undang-undang itu mengalahkan hukum kebiasaan Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat lengkap Maka hukum kebiasaan mengasampikan undang-undang Yang E. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah Perbedaan asal Adat bersumber agak sakral Dan berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun-temurun Kebiasaan mempunyai wilayah berlakunya Yang biasanya bereda di kota yang biasanya belum Atau tidak merupakan tradisi rakyat sebagian besar Yang E. Pengertian tentang Yurisprudensi Menurut Purnadi Purbacaraka, SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Yurisprudensi Menyebut istilahkan Yurisprudensi Berasal dari kata Yurisprudentia Bahasa latin yang berarti pengetahuan hukum B. Timbulnya Yurisprudensi Timbulnya Yurisprudensi bersumber pada ketentuan umum Tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia Yang diundangkan pada tanggal 30 April 1847 1. Pertimbangan psikologis Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan atau kekuatan hukum Terutama keputusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung 2. Pertimbangan Karena dalam kasus yang sama sudah pernah Jatuhkan keputusan oleh hakim terlebih dahulu Lebih-lebih apabila keputusan itu sudah dimenerikan Atau diperkuat oleh pengadilan tinggi dan mahkamah agung Maka akan lebih praktis apabila hakim berikut Yang memberikan keputusan yang sama 3 pendapat yang sama Karena hakim yang bersangkutan sependapat Dengan keputusan hakim-hakim lain Yang terlebih dahulu Terutama apabila isi dan tujuan undang-undang Sudah tidak sesuai lagi Dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian Maka sudah wajar Apabila Keputusan hakim lain tersebut Menyukurkan D. Macam-macam jurisprudensi Satu jurisprudensi tetap Yang kedua ada tidak tetap Eh, dasar hukum jurisprudensi Dasar hukum jurisprudensi adalah dasar historis Yaitu secara historis diikutinya oleh umum Yang F. D. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Berikut adalah pendapat dari beberapa alih Yang pertama ada Ia tidak menembenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum Yang kedua ada Belferoid Ia tidak sependapat dengan alpredon Penggunaan Ares Hodge Bawahan yang dimaksud adalah Karena terdesak Takut dikasiasi Jadi bukan kebiasaan yang timbul G. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi Ditujuh dari berbagai segi aliran-aliran hukum Yang pertama Anggapan menurut aliran legisme Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang itu Sedemikian sempurananya Sehingga Semua persoalan hukum yang ada di masyarakat Sudah tertampung oleh undang-undang Hakim adalah melaksanakan tugasnya Sekedar sebagai mulut peraturan-peraturan Dua Anggapan menurut aliran hukum bebas Pengendangan aliran ini bertolak belakang Dengan pandangan aliran legisme Menurut aliran hukum bebas Mempelajari jurisprudensi adalah primer Sedangkan mengetahui undang-undang adalah sekunder Tiga Tanggapan menurut aliran penemuan hukum Dari anggapan aliran penemuan hukum Dapat diketahui betapa pentingnya Jurisprudensi untuk dipelajari Di samping perundang-undangan Karena di dalam jurisprudensi Tidak banyak kerisik-kerisik hukum Yang berlaku di masyarakat Akan tetapi tidak terbaca Di dalam undang-undang Tiga Tanggapan menurut aliran penemuan hukum Dari anggapan penganut aliran penemuan hukum Dapat diketahui betapa pentingnya Jurisprudensi untuk dipelajari Di samping perundang-undangan Karena di dalam jurisprudensi Terdapat banyak garis-garis hukum Yang berlaku di masyarakat Takkan tetapi yang tidak terbaca di undang-undang H Ada asas-asas jurisprudensi Yang pertama ada asas presiden Yang kedua ada asas bebas Traktat Traktat ini adalah perjanjian yang dibuat Antar negara yang dituangkan Dalam bentuk tertentu Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian internasional B macam-macam traktat Yang pertama ada traktat bilateral Yang kedua ada traktat kolektif Yang ketiga pembuatan traktat Pelaksanaan pembuatan traktat Dilakukan dalam beberapa tahap Yaitu Yang pertama ada tahap perundingan Ada tahap perundingan Yang kedua tahap penutupan Yang ketiga tahap pengesahan Atau ratifikasi Yang keempat ada tahap pertukaran piagam Dasar hukum kekuatan mengingat Daripada traktat Traktat merupakan perjanjian Internasional Perjanjian internasional Hubungan antar bangsa-bangsa Atau konvensi internasional Mengenai dasar-dasar kekuatan Mengingat daripada Traktat terdapat berbagai pendapat Yaitu Yang pertama Karena hukum alam dipelajari oleh Thomas Aquino Dan kemudian dirasionalisasi oleh Hugo Grotius Yang B Teori kehendak negara sendiri Yang C Hans Carlsen berpendapat bahwa Paksan Sarfanda merupakan Kaida dasar Hukum internasional Yang D Mazab Perancis Yang mendasarkan Kekuatan mengingat Hukum internasional Seperti semua hukum lainnya Ialah didasarkan pada Faktor-faktor biologis Penyelesaian Pelagaran traktat Karena subjek hukum Dalam traktat itu Bermacam-macam Maka Cara penyelesaian pun Bermacam-macam G Doktrin Doktrin sebagai sumber hukum Formil Pendapat sarjana hukum Yang termukul Yang besar pengaruhnya Terhadap hakim Dalam mengambil keputusannya Menurut Prof. Dr. Sudikno MSH Doktrin adalah pendapat Para sarjana hukum Yang merupakan Sumber Sumber Tempat hakim Untuk dapat menemukan Hukumnya Yang B Ada kitab hukum Di dalam sejarah Dikenal adanya Pendapat bahwa Tentang para sarjana Atau ilmu hukum Yang menyatakan bahwa Orang tidak boleh Menyimpang dari Pendapat undang-undang Para sarjana B Bab 20 Penggolongan Dan klasifikasi hukum Tujuan dari penggolongan Atau klasifikasi hukum Adalah Dari segi nilai Nilai Teroritis adalah Untuk Untuk Dapat dicapai Suatu pengertian lebih baik Yang B Dari segi praktis Supaya lebih mudah Menemukan dan menerapkannya Hukum yang ada Tujuan praktis ini Dapat memberi Petunjuk Umum bagi A. Para anggota Badan-badan Kedegaraan B. Orang-orang Orang-orang lain Dalam kedudukannya Sebagai perorangan Atau sebagai kuasa Berdasarkan Berbagai sudut pandang Dan ukuran Penggolongan Atau klasifikasi hukum Dapat dikelompokkan dalam A. Sistematika Yang diselaraskan Dengan tujuan Yang utuh bahwa Berlakunya hukum itu Selalu bersangkut paut 1. Dengan sumber-sumber Berlaku Serta Bentuk-bentuk Dari sumber-sumber itu 2. Dengan kepentingan-kepentingan Yang diatur Atau dilindunginya 3. Dengan hubungan Aturan-aturan hukum itu Satu sama lain Dengan pertaniannya Dengan hubungan-hubungan hukum Yang kelima Dengan hal kerjanya Berikut Pelaksanaan saksinya B. Penggolongan Klasifikasi yang Lazim diporigunakan Didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya 2. Berdasarkan daerah kekuasaan 3. Berdasarkan kekuasaan berlakunya 4. Berdasarkan isinya Nah, yang berdasarkan isinya ini Hukum dibagi menjadi Dua golongan itu Ada hukum publik Yang artinya Hukum yang mengatur Tiap-tiap hubungan Di antara negara Atau alat-alat negara Sebagai penuh Kekuasaan penguasa Di satu pihak Dengan warga negara Pada umumnya Di lain pihak Yang kedua Ada hukum negara Nah, yang hukum negara ini Dibagi menjadi dua Yaitu Hukum sata negara Dan yang kedua Ada hukum sata usaha negara Atau hukum Administrasi negara Hukum sata usaha negara Meliputi hukum pajak Hukum perburuhan Dan hukum acara B. Ada hukum privat Hukum privat Ialah hukum yang mengatur Hubungan Antara Orang yang satu Dengan yang lain juga Sebagai Pribadi Yang termasuk hukum privat Adalah hukum perdata Nah, sistematika Hukum perdata Berdasarkan ilmu pengetahuan Dibagi sebagai berikut Hukum orang Hukum keluarga Hukum harta kekayaan Hukum maris Dan yang kedua Hukum dagang Hukum dagang ini adalah Keseluruhan peraturan Yang meliputi Perbuatan manusia Dalam masyarakat Yang ketiga Ada hukum perselisihan Hukum perselisihan Ialah Hukum yang menerangkan Peraturan apa Yang menjadi peraturan hukum Atau peraturan hukum Mana yang berlaku Mengenai sesuatu Hubungan hukum Yang diadakan oleh Oleh karena suatu Peristiwa hukum Nah, disini ada Hukum perselisihan juga Dibagi lagi menjadi Yang pertama Ada hukum perselisihan Dan privat internasional Yang kedua Ada hukum perselisihan nasional Yang hukum perselisihan nasional Digolong lagi menjadi Yang ada Pertama ada hukum Intergentil Yang kedua ada hukum interlokal Yang ketiga ada hukum antaragama Yang keempat ada hukum interregional Yang kelima Berdasarkan fungsinya dan pemeliharannya Berdasarkan atas fungsinya Atau pemeliharannya Hukum dapat dibagi dalam A hukum material Dua hukum formal Dan berdasarkan bentuk Berdasarkan bentuknya Hukum dibagi dalam Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis Yang ketujuh Hukum berdasarkan wujudnya Dibagi menjadi Hukum objektif dan hukum subjektif Yang keelapan Yang keelapan Hukum berdasarkan waktu berlakunya Ada Ius constitutum Yang kedua ada Ius constitutum Yang ketiga ada hukum asasi Atau hukum alam Perbedaan antara beberapa macam hukum Yang pertama perbedaan antara hukum perdata, sipil, hukum pidana Menurut kansil Antara kedua hukum tersebut Terdapat perbedaan-perbedaan Bila ditinjau dari berbagai segi Yaitu Yang pertama Dari segi isinya Hukum perdata mengandung Eh mengatur hubungan hukum Antara Orang yang satu dengan orang yang lain Dengan menti beratkan kepada kepentingan perserangan B Dari segi pelaksanaannya Pelanggaran terhadap penurunan hukum pidana pada umumnya Segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengadilan dari pihak yang dirijikan Yang ketiga Dari segi penafsirannya Hukum perdata memperbolehkan Untuk mengadakan macam-macam interpretasi Terhadap undang-undang hukum perdata Dua Perbedaan antara hukum acara Perdata dengan hukum acara pidana Menurut kansil Perbedaan antara hukum kedua tersebut adalah Yang pertama Dari segi mengadili Dua Dari segi pelaksanaan Atau pengambilan inisiatif Tiga Dari segi penutupan Atau susunan persidangan Empat Dari segi pemukian Lima Dari segi penarikan kembali Atau perkara Bagian tiga Ilmu hukum Sebagai ilmu kaedah Bab 21 Kaedah hukum Dan kaedah sosial Pendahuluan Menurut Aristoteles Manusia adalah Maluk sosial Atau zun politikon Sebagai maluk sosial Nah Keinginan itu Didorong oleh Beberapa Kebutuhan biologis Yang A Ada hasrat untuk memunding Makanan minum Yang B Hasrat untuk memilih diri Yang C Hasrat untuk mengadakan keturunan Nah Sebagai pribadi manusia Yang paling dasarnya Dapat berbuat Kehendaknya Secara bebas Akan tetapi Dalam kehidupan bermasyarakat Kebebasan tersebut Dibatasi oleh Ketentuan-ketentuan Yang mengatur tingkah laku Dan sikap tindak mereka A Kaedah sosial Kaedah sosial Yang mengatur tingkah laku manusia Dalam masyarakat Ada bermacam-macam Yang pertama Kaedah sosial Ini itu adalah Kaedah yang paling tua Dan paling asli Kaedah sosial Juga terdapat Di dalam Sanubari manusia sendiri Yang kedua Ada kaedah kesopanan Kaedah kesopanan Adalah ketentuan-ketentuan hidup Yang Timbul dari Pergaulan Dalam masyarakat Yang ketiga Ada kaedah agama Atau kaedah kepercayaan Nah Norma agama Merupakan Ketentuan hidup manusia Ke arah Yang baik dan benar Yang keempat Ada kaedah hukum Nah Norma hukum Mempunyai sifat memaksa Yang melindungi Kepentingan manusia Pergolongan hidupnya Di masyarakat B Penggolongan kaedah Prof. Prof. Antara kaedah hukum Antara kaedah hukum Dengan kaedah agama B Hubungan antara kaedah hukum Dengan kaedah kesosialan C Hubungan antara kaedah hukum Dengan kaedah kesopanan Yang kedua Ada hubungan negatif Hubungan negatif adalah Hubungan yang saling melemahkan D Persamaan antara kaedah hukum Dengan kaedah sosial lainnya Kaedah hukum Dengan kaedah lainnya Sama-sama melindungi Pertingan Perorangan Maupun Umum Sehingga Terdapat Tata tertip Dalam masyarakat Persamaan Yang pertama Membandang manusia Sebagai malu sosial Yang kedua Membandang Sudah puas Dengan perbuatan Lahiri Lahiri Lahiria saja Yang ketiga Heteronom Atau dikendaki masyarakat Perbedaan antara kaedah hukum Dengan kaedah sosial lainnya Yang pertama Perbandingan Antara kaedah hukum Dengan kaedah agama lainnya Dapat ditinjau Dari beberapa segi Yang pertama Dari segi tujuan Kedua dari segi isi Yang ketiga dari segi Asal-usul sanksinya Dan Yang kedua Perbedaan antara kaedah hukum Dengan kaedah kesopanan Kaedah hukum Memberi hak dan kewajiban Kaedah kesopanan Hanya memberi kewajiban saja Nomor tiga Perbedaan antara kaedah Perbedaan antara kaedah kesopanan Dengan kaedah agama Dan kaedah kesusilaan Asal kaedah kesopanan Dari luar diri manusia Kaedah agama Dan kaedah kesusilaan Berasal dari pribadi manusia Yang B Tujuan kaedah kesopanan Menertibkan Masyarakat Agar tidak ada korban Kaedah agama Dan kaedah kesusilaan Bertujuan Menyempurnakan manusia Bagian empat Ilmu hukum Sebagai ilmu pengertian Bab dua-dua Subjek hukum Pengertian subjek hukum Adalah Subjek hukum adalah Suat-suatu yang menurut hukum Berhak Berwenang untuk melakukan Perbuatan hukum Dua Siapa yang menjadi subjek hukum Pada dasarnya Yang dapat menjadi subjek hukum Adalah manusia Atau orang Atau orang Tiga Terdapat dua pengertian Mengenai orang Atau person Naturly person Yaitu Men's person Atau yang disebut Orang Atau manusia pribadi Yang kedua Ada Right person Adalah berbentuk Badan hukum Yang dapat dibagi Di dalamnya B Manusia sebagai subjek hukum Dasar sama hukum Yang pertama Dasar hukum Menurut hukum Yang berlaku Setiap manusia Mempunyai hak dan kewajiban Hak dan kewajiban ini Dilindungi oleh hukum Misalnya Adanya larangan Mengenai perampasan Atas pendukung hak tersebut Mengakibatkan kematian pendata Perbudakan dan sebagainya Dua Mendapat beberapa pakar Mengenai apa yang dimaksud dengan orang Dapat dikemukakan Pendapat beberapa pakar Hukum antara lain Dari Prof. J.S.H Terus yang kedua Ada B Prof. Agnes Yang ketiga Ada Prof. Kojasing Tiga pandangan hukum modern Setiap orang Seseorang adalah subjek hukum Dengan tidak memandang agama Atau keluarga negaranya Empat Pandangan dunia Setiap manusia atau pribadi Menjadi subjek hukum Sejak saat dia lahir Yang berakhir dengan kematiannya Lima Pandangan agama Seseorang manusia atau pribadi Menjadi subjek hukum Sejak benih Atau pengunjutan Ada pada kandungan ibunya Selama ia hidup Dan setelah ia meninggal dunia Sampai ke akhir Kenam Pandangan hukum di Indonesia Bahwa setiap manusia Atau pribadi adalah pendukung hak Pasal 7 UUDS 1950 Menyebutkan Ayat 1 Setiap orang diakui Sebagai manusia pribadi Terhadap undang-undang Ayat 2 Segala orang Berhak menuntut perlindungan Yang sama oleh undang-undang Ayat 3 Segala Orang berhak menuntut perlindungan Yang sama Terhadap tiap-tiap pembelakangan Dan C Pengecualian subjek hukum Satu Anak dalam kandungan Pengecualian Atas UUDS Hukum Memang ada Salah satunya adalah Anak dalam kandungan C Cakap hukum Seorang disebut cakap hukum Apabila Ia telah dianggap Cukup cakap Untuk mempertanggungjawabkan Atas Senyet Tindakan-tindakan sendiri Dari segi perbuatan hukum Dapat dibedakan menjadi Yang A Yang cakap melakukan perbuatan hukum B Yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum Tiga Binatang sebagai subjek hukum A Binatang tidak termasuk dalam subjek hukum Karena meskipun binatang merupakan Mereka hidup Dan bengalas seperti manusia Tetapi hukum tidak mempunyai hak dan kewajiban Sama seperti Laiknya manusia Yang B Kejadian atau peristiwa binatang Menjadi subjek hukum Yang A Pengadilan di Surij Yang B Pengadilan di Borgondi Laiknya Badan hukum Sebagai subjek hukum Satu pengetahuan badan hukum Adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama Dan atas dasar ini merupakan Suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Yang kedua Syarat-syarat badan hukum Yang A Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya B Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya Tiga Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum Perseruan terbatas B Koperasi C Yayasan D Perbankan E Bank Pemerintah H F Organisasi di partai politik dan golongan karyang Dan G Pemerintah daerah tingkat Yang H Negara Indonesia diatur dengan konstitusi UUD 1945 Empat Macam-macam badan hukum A Menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua Yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat Ada korporasi juga Nah korporasi ini adalah gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai suatu subjek hukum tersendiri Ada yayasan juga Dan Lima Teori badan hukum Beberapa teori yang memberi dasar bagi badan-badan hukum Yaitu teori tentang dasar juridis badan hukum yang terkenal ialah teori fiksi Nah menurut teori ini Badan hukum dianggap Buatan Negara Nah untuk yang B Teori kekayaan tujuan Teori ini Kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang Tetapi Kekayaan itu terikat pada tujuannya Yang C Ada Teori organ atau teori peralatan atau kekayaan Kenyataan Menurut teori ini Badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan yang mengwujudkan kendaknya dengan perantaran alat-alatnya Objek hukum Benda sebagai objek hukum Satu penjelasan Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum Manusia atau badan hukum Dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum Dua Dasar hukum Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada A. Buku 2 KUH perdata B. Undang-undang pokok argaria C. Undang-undang nomor 21 tahun 1961 D. Ordo nanti Nomor 100 tahun 1939 E. Buku 2 KUHD Yang terakhir ada Outer Suite 1912 Stablesset tahun 1912 Nomor 600 Pembagian benda Menurut pasal 503, 504, dan 504 KUH perdata Benda dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu benda bersifat kebendaan Eh, benda bertubuh atau benda berwujud Yang kedua ada benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud Manusia sebagai objek hukum Satu Zaman kepedudukan Pada ini manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut Yang kedua, pandangan hukum modern Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum Tiga, pandangan agama Menurut kentunan agama, maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang Tiga, peristiwa hukum pengertian Merupakan suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan diatur oleh hukum Tidak sebuah peristiwa mempunyai akibat hukum Jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum B, macam-macam peristiwa hukum Yang pertama ada peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum Yang kedua peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk Yang ketiga ada peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus menerus Yang keempat ada peristiwa hukum positif dan negatif Dan disini ada skema peristiwa hukum menurut isinya Perbuatan subjek hukum Peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum manusia atau badan hukum dapat dibedakan dalam A, perbuatan hukum dan B, perbuatan yang bukan perbuatan hukum Dua, peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum Dua, peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum Peristiwa ini dibagi menjadi dua Kedalam tiga bagian Yang pertama ada kepahitan dan keadaan luar sa Yang B. Perkembangan fisik kehidupan manusia Dan yang C. Kejadian-kejadian lain Bab 25. Hubungan hukum Pengertian Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum Yang B. Ada segi hubungan hukum Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi Yaitu yang pertama kewenangan yang disebut dengan hak Yang kedua ada kewajiban Yaitu segi pasif daripada hubungan hukum C. Unsur-unsur hubungan hukum Hubungan hukum memiliki tiga unsur yaitu Satu adanya orang-orang yang Orang-orang yang hak atau kewajibannya Saling berhadapan Yang kedua adanya objek yang berlaku berdasarkan hak Dan kewajiban tersebut Yang terakhir adanya hubungan antara Pemilik hak dan pengembangan kewajiban Atau adanya gabungan Atas objek yang bersangkutan Dia ada syarat-syarat hubungan hukum Dari orang yang di atas Dapat disimbulkan bahwa hukum Baru ada apabila telah dipenuhinya Sebagai syarat yang pertama Adanya dasar hukum Yang kedua Timbulnya peristiwa hukum Eh, macam-macam Atau jenis hubungan hukum Secara umum Hukum terbagi menjadi tiga bagian Yaitu Hubungan hukum bersegi Satu Yang kedua Hubungan hukum bersegi Dua Yang ketiga Hubungan antara Satu subjek hukum Dengan semua subjek hukum lainnya Bab 26 Hak Pengertian Seperti yang tersebut Yang telah disebutkan dalam Hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan Inilah yang disebutkan dengan hak Dalam ilmu hukum Hak disebut juga sebagai hukum subjektif B Teori-teori tentang hak Teori abad ke-19 di Jerman Dikemukakan dua teori tentang hak Yaitu teori yang menganggap Hak sebagai kepentingan yang terlindungi Yang kedua Teori yang menganggap hak Sebagai suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Tiga Di samping dari kedua teori tersebut Masih terdapat teori gabungan Mencoba mempersatukan Unsur-unsur kehendak dan kepentingan dari Pengertian hak Dari pengertian hak dari Yang pertama dari Apeldron Kedua dari Utrecht Ketiga dari Lemayre Yang C Penyusialan hak Adanya penyusialan hukum Yang mengubah sifat dan tujuan hukum Merupakan sifat dan tujuan hak Sehingga Hak mengalami perubahan sosialisasi Penyusialan D Menyalahgunakan hak Menyalahgunakan hak terjadi apabila terdapat hak Yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan Eh, macam-macam hak Secara umum Hak dibagi menjadi dua golongan besar Yaitu hak mutlak Yang artinya Setiap kekuasaan mutlak Yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum Untuk berbuat sesuatu Atau bertindak kepada subjek hukum Untuk berbuat sesuatu Atau bertindak Akan memperhatikan kepentingannya Nah Yang kedua Ada hak relatif Ini tuh adalah Setiap kekuasaan atau kewenangan Yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum Atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu Bab 27 Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum A. Perbuatan hukum Pengertian Adalah setiap perbuatan manusia Yang dilakukan dengan sengaja Untuk menyeburkan hak dan kewajiban Dua Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru Terjadi apabila peringatan kehendak Untuk adanya peringatan kehendak Diperlukan A. Adanya kehendak orang lain untuk bertindak B. Adanya kehendak B. Bukan perbuatan hukum Untuk adanya suatu perbuatan hukum Harus disertai dengan Pernyataan kehendak Satu Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum Perbuatan ini menjadi akibat Hukum yang tergantung pada kehendak Yang kedua Perbuatan yang dilarang oleh hukum Perbuatan yang dilarang oleh hukum Adalah sesuatu perbuatan Yang menimbulkan kerugian kepada orang lain Dan mewajibkan si pelaku Atau pembuat yang bersalah Untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan C. Akibat hukum Pengertian adalah Akibat suatu tindakan yang dilakukan Untuk memperoleh suatu akibat Yang dikendaki oleh pelaku Dan yang diatur oleh hukum Dua Wujud dari akibat hukum Yang pertama Lahirnya berubah Atau menyampaikan suatu keadaan hukum Yang kedua Lahirnya berubahnya Atau menyampaikan suatu hubungan hukum Antara dua atau lebih subjek hukum Bab 28 Masyarakat hukum Pendahuluan Manusia mempunyai naluri Untuk hidup secara damai Saling membantu Dan saling melindungi Untuk itu Semuanya diperlukan Suatu peraturan Penalaman suatu petunjuk hidup Bermasyarakat Dan dinamakan hukum Dalam peraturan hukum yang sama Kelompok atau masyarakat Merupakan suatu masyarakat umum A. Batasan masyarakat umum A. Batasan masyarakat hukum Masyarakat hukum adalah Kelompok orang yang hidup Dalam suatu wilayah tertentu Dimana dalam kelompok tersebut Berlaku suatu rangkaian peraturan Yang menjadi tingkah laku Bagi setiap kelompok Dalam pergelalan hidup mereka B. Pembentukan kelompok Kelompok terjadi Karena kodrat manusia itu sendiri Sebagai makhluk sosial Yang selalu ingin hidup berkelompok Sekarang makhluk pribadi Manusia memang mempunyai Kehidupan dan jiwa sendiri Tetapi sebagai makhluk sosial Manusia tidak mungkin Memisahkan secara keseluruhan Dari masyarakat Karena sejak lahir Hidup dan berkembang Serta meninggal dunia Berada di tangan-tangan masyarakat C. Faktor-faktor yang mendorong Untuk bermasyarakat Yang pertama ada Kebutuhan biologis Yang kedua Persamaan nasib Tiga Persamaan kepentingan Empat Persamaan ideologi Dan yang terakhir Persamaan tujuan Faktor-faktor tersebut Dapat dirangkum Menjadi tiga faktor Yaitu Faktor ekonomis Dan yang kedua Ada faktor biologis Dan yang ketiga Faktor keamanan D. Macam-macam Bentuk masyarakat hukum Pertama Menurut dasar pembentukannya Dapat dibagi menjadi tiga Yaitu Masyarakat teratur Yang kedua Masyarakat yang teratur Untuk terjadi Dengan sendirinya Yaitu Masyarakat yang tidak Dengan sengaja terbentuk C. Masyarakat yang tidak teratur Yaitu Masyarakat yang terjadi Dengan sendirinya Tanpa dibentuk Yang kedua Menurut dasar hubungan Yang diciptakan oleh Para anggota masyarakat A. Masyarakat paguyuban Dan yang kedua Yang B. Masyarakat patembayan Yang ketiga Menurut dasar Perihidupannya Atau kebudayaannya A. Masyarakat primitif Dan modern Masyarakat primitif Adalah masyarakat Yang masih serba sederhana Baya cara hidup Cara berpakaian Peraturan tinggal laku Dan sebagainya B. Masyarakat desa Dan kota Masyarakat desa Adalah sekelompok orang Hidup bersama di desa Dan Masyarakat kota Adalah sekelompok orang Hidup bersama di kota C. Masyarakat teritorial Ini adalah Sekelompok orang Yang bertempat tinggal Dalam suatu daerah tertentu Yang D. Masyarakat genealogis Masyarakat genealogis Adalah masyarakat yang Para anggotanya Mempunyai pertalian darah Dan bersama-sama Bertempat tinggal Dalam suatu daerah tertentu Menurut hubungan keluarga A. Keluarga inti Keluarga luas Dan yang C. Keluarga bangsa Bagian lima Ilmu hukum Sebagai ilmu kenyataan Bab 29 Antropologi hukum Pengertiannya adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan Yang mempelajari Pola-pola sengketaan Yang penyelesaiannya Pada masyarakat-masyarakat sederhana Maupun masyarakat-masyarakat Yang sedang mengalami Proses perkembangan Dan pembangunan B. Secara singkat Studi antropologi hukum Dapat dikatakan belum lama Dan baru timbul Pada abad ke-19 Waktu ada usaha-usaha Untuk meneliti dasar-dasar hukum Di Eropa Yaitu antara lain Dengan jalan membandingkan Sistem hukum Eropa Dengan sistem hukum masyarakat Yang masih dianggap Dalam tingkat sederhana Di luar Eropa Dari penyelidikan-penyelidikan tersebut Disimpulkan Atau timbul Adanya anggapan-anggapan Bahwa sistem ekonom Bahwa sistem hukum Eropa Merupakan sistem yang sempurna Dan telah dimencapai Tingkat tertinggi Bila dibandingkan dengan Sistem hukum masyarakat sederhana C. Antropologi dan hukum Seperti yang kita ketahui Antropologi hukum Merupakan ilmu pengetahuan Yang jauh sekali cangkauannya Yaitu mengekspresikan Kehidupan manusia Dalam loyalitasnya Sehingga Segala kehidupan dibicarakan Pada dasarnya Studi antropologi terhadap Hukum Diasarkan pada presmi-presmi Sebagai berikut Yang A Hukum suatu masyarakat Atau sistem hukum Suatu masyarakat Harus diselidiki Dalam konteks Sistem-sistem politik Ekonomi dan agamanya B. Hukum paling baik Dipelajari melalui Analisis terhadap Prosedur-prosedur Yang berhubungan Dalam penyelesaian sekita Atau dalam perspektif Yang lebih luas C. Pada gelirannya Prosedur-prosedur Akan menjadi penting Manakala penelitian Dipusatkan pada sekita Sebagai unit deskripsi Beb 30 Sosiologi Sosiologi hukum Pengertian Sosiologi hukum adalah Suatu syabang ilmu pengetahuan Yang secara empiris Dan analistis Mempelajari hubungan Timbal balik Antara hukum Sebagai gejala sosial Dengan gejala-gejala sosial lainnya Sosiologi hukum Juga merupakan Ilmu yang mempelajari Fenomena hukum Dari sisinya Yang sedemikian rupa itu Studi hukum Secara sosiologis Mempunyai beberapa Karakteristik Yang pertama Sosiologi hukum Bertujur untuk Memberikan perjelasan Terhadap praktik-praktik hukum Yang kedua Sosiologi hukum Senantiasa menguji Kesahian empiris Dari suatu peraturan Atau pernyataan hukum Yang terakhir Sosiologi hukum Tidak melakukan penilaian Terhadap hukum B Objek atau sasaran Sosiologi hukum Sosiologi hukum Diantaranya mempelajari Tentang perorganisasian Sosiologi dari hukum Objek sasarannya adalah Badan-badan yang terlibat Dalam kegiatan penyelenggaraan hukum Seperti pembuat undang-undang Pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya Bab 31 Psikologi hukum Psikologi hukum adalah Suatu cabang pengetahuan Yang mempelajari hukum Sebagai suatu Perwujudan dan perkembangan Jawa manusia Bab 32 Secara hukum Pengertian Secara hukum adalah Salah satu bidang Studi hukum Yang mempelajari perkembangan Dari asal-usul sistem Hukum Dan suatu masyarakat tertentu Dan membandingkan Antara hukum yang berbeda Karena dibatasi oleh Perbedaan waktu B Peranan fungsi Sejarah hukum Seperti telah dijelaskan di awal Sejarah hukum Merupakan salah satu bidang Studi hukum Yang mempelajari perkembangan Asal-usul sistem hukum Mengungkapkan Fakta dan membandingkan Antara hukum yang lampau Dengan hukum yang sekarang Ataupun yang akan datang Di samping itu Sejarah hukum juga mempunyai Kegunaan yang pertama Sejarah hukum dapat memberikan Pandangan yang luas Bagi kalangan hukum Yang kedua Hukum sebagai kaedah Merupakan patokan perilaku Atau sikap tindak yang sepantasnya Yang ketiga Sejarah hukum juga berguna Dalam praktik hukum Yang keempat Dalam bidang pendidikan hukum Sejarah hukum Akan sangat membantu Mahasiswa untuk lebih memalami Hukum yang dipilajarinya Yang kelima Sejarah hukum dapat Mengungkapkan fungsi Dan efektivitas Lembaga-lembaga hukum tertentu Bab tiga-tiga Perbandingan hukum Pendahuluan Perbandingan hukum adalah Ima pengatuan yang usianya Relatif muda Jika dilihat dari sejarahnya Kita ketahui bahwa Perbandingan hukum Sejak dulu sudah dipergunakan orang Tetapi baru secara Insidensial Nah Pengertian perbandingan hukum Yang pertama Perbandingan hukum Sebagai metode penelitian Pada hakikatnya Pada hakikatnya Perbandingan hukum adalah Suatu metode penelitian Dan bukan hanya Suatu ilmu hukum Dengan mempergunakan Metode Membanding-bandingkan Hukum yang satu Dengan hukum Uang Dengan hukum yang lain Sebagai metode penelitian Perbandingan hukum Dapat digunakan Di semua bidang hukum Seperti hukum privat Hukum publik Hukum satan negara Dan sebagainya Dua Perbandingan hukum Sebagai ilmu pengetahuan Kalau Perbandingan hukum Sebagai metode perbandingan Dalam penelitian Hanya sampai pada penemuan Perbedaan Dan persamaan saja Maka Perbandingan Hukum Sebagai ilmu pengetahuan Melangkah lebih jauh C Tujuan Daripada Perbandingan hukum Main dalam Ukumnya Village Main dalam Bukunya Village Communities Dan Polek dalam Bukunya The History of Comparative Jurisprudence Mengatakan Bahwa tujuan Perbandingan hukum Adalah membantu Menyelesuri Asal-usul Perkembangan Daripada Konsepsi Hukum yang sama Di seluruh dunia D Fungsi Daripada Perbandingan hukum 1. Perbandingan hukum Teoritis Daripada Perbandingan hukum Perbandingan hukum Dalam perkembangan Ilmu hukum Dianggap sangat penting Karena A. Melalui Perbandingan hukum Dapat diketahui Bahwa hukum Yang dimiliki Oleh satu negara Berbeda Dengan hukum Yang dimiliki Oleh negara lain Hal ini disebabkan Karena adanya Perbedaan Kaida-kaida Asas-asas Dan lembaga-lembaga Hukumnya Yang terakhir Bahwa dalam Melakukan Perbandingan hukum Dapat Terarah ke Bidang hukum lainnya 2. Fungsi praktis Daripada Perbandingan hukum Di samping Di samping Bermanfaat bagi teori Atau pengembangan Ilmu hukum Perbandingan hukum Juga sangat bermanfaat Di dalam praktik hukum Khususnya bagi Applied research Dan pembentukan hukum Baru 3. Fungsi perbandingan hukum Dalam pembinaan hukum Melalui Melalui Pembandingan hukum Kita dapat mengalami Bermacam-macam Sistem hukum 2. Perbandingan hukum Membuka Mata kita Untuk menunjukkan Adanya berbagai macam cara Untuk menyelesaikan Masalah-masalah hukum C. Perbandingan hukum Mempunyai fungsi Yang sangat penting Bagi pengembangan Ilmu hukum F. Manfaat Daripada perbandingan hukum Manfaat daripada Perbandingan hukum Dapat dibagi dalam Yang pertama Manfaat ilmiah Dengan membandingkan hukum Kita dapat menemukan Adanya unsur-unsur Persamaan dan perbedaan Antara sistem-sistem Atau lembaga-lembaga Yang kita bandingkan Yang kedua Manfaat praktis Manfaat praktis Daripada perbandingan hukum Adalah Yang pertama Sebagai penunjang Dalam usaha Pembentukan hukum nasional Yang kedua Sebagai faktor penting Bagi usaha Unifikasi hukum Yang ketiga Perbandingan hukum Juga penting Dalam rangka Usaha menumbuhkan Pengertian yang lebih Mendalam mengenai Hukum kita sendiri Yang terakhir Perbandingan hukum Juga penting Dalam rangka Penulis Pelaksanakan HPI Hukum Pendata Internasional Yang ketiga Manfaat bagi Unifikasi hukum Unifikasi hukum Berarti berlakunya Satu macam Hukum untuk Berbagai golongan Masyarakat Dan unifikasi ini Dapat bersifat Nasional Maupun Internasional Di dunia Internasional Unifikasi hukum Juga semakin Dirasakan Sangat penting Serta semakin Diperlukan Untuk itu Diperlukan hubungan Serta pergolongan Baik Antara bangsa Yang bersangkutan Yang dapat dicapai Dengan adanya Penyesuaian Dibilang hukum Yang keempat Manfaat bagi usaha Menemukan saling Saling pengertian Suatu bangsa Kenyataan menunjukkan Bahwa pada masa sekarang Negara-negara di dunia Saling membutuhkan Saling erat hubungannya Dan saling bergantung Satu sama lain Hal ini disebabkan Oleh adanya Spesialisasi yang menyebabkan Negara-negara itu Tidak dapat mengunuhi Sendiri kebutuhan warganya Kelima Manfaat bagi usaha Memperoleh pengertian Yang lebih mendalam Mengenai hukum kita sendiri Perbandingan hukum Dapat memperlihatkan Kepada kita Keadaan hukum yang sebenarnya Dengan mengetahui Keadaan hukum Kita menemukan Perspektif-perspektif Yang menyangkut Perkembangan hukum kita Yang mana adalah Penting dalam Usaha pembaruan hukum Yang keenam Pelaksanaan HPI Hukum perdata internasional Perselisihan Yang bersifat HPI Adalah suatu perselisihan Yang timbul antara Salah satu warga negara Dengan warga negara lain Dalam bidang hukum perdata Untuk dapat menilai Mana yang dapat Dipergunakan Dalam perselisihan-perselisihan tersebut Secara tepat dan adanya Kita harus meneliti Isi dari kedua Sistem hukum Yang bersangkutan Dalam hal ini Kebandingan hukumlah Yang dapat menunjuk Usaha tersebut Karena dapat memberikan Pengetahuan secara Kebandingan hukum Dari kedua Isi data tersebut Sekian dari saya Terima kasih Selamat menikmati